Yang terlepas dari hadisnya sohih atau tidak, orang yang binah itu, dia tidak menyadari kebidahannya. Lebih besar dosanya, dampaknya daripada berzina. Kalau berzina masih mending, dia setelah berzina menyesal. Tapi kalau ahli binah sudah diberitahu bahwa itu binah, tidak menyadari. Bahkan membelah habis-habisa. Makanya binah itu termasuk yang tidak akan diampuni kalau tidak bertobat. Karena tidak menyadari bahwa itu salah. Orang yang tidak menyadari salah, tidak menyadari itu dosa, mustahil dia meminta maaf. Diberitahu malah marah. Termasuk dosa sirik. Diberitahu dosa sirik pun tidak merasa itu sirik. Merasa dirinya itu sedang dekat dengan Allah. Karena merasa tidak bersalah dan tidak berdosa, dia tidak akan meminta maaf. Makanya kita harus terus-terusan menyampaikan tentang sunnah ini. Meskipun nanti yang akan memberikan hidayah adalah Allah. Tugas kita mah menyampaikan saja. Hidayah itu mahal, tapi kalau sudah diraih sangat ringan. Oh, gitu kan. Oh, akhir nama gitu. Ayu nama, bahulama. Bahulama, asa benar weh. Makanya punten ya. Melakukan sesuatu yang diragukan. Perbuatan itu diragukan sunnah atau binah. Lebih baik ditinggalkan. Daripada dilakukan ternyata dekat kepada bida'ah. Sama hanya seperti orang yang ragu-ragu apakah ini halal atau haram. Namanya subhat. Maka lebih baik ditinggalkan.